ini memang didesain seperti ini ya dibuat ada batunya belakang ya ya ini ornament aja dan dia bisa main ke bawah-bawah itu ya itu lihat teman-teman ya ada yang ngumpet di bawah batuan jadi memang di set seperti ini sama bang Arga dan terlihat lebih indah Assalamualaikum Waalaikumsalam ya bang dengan bang siapa ya Bang Arga dari channel Red CGR ya teman-teman ya sekarang saya lagi ada di kawasan Cibinong ya Cibinong bang Arga ya dimana bang tempatnya Pebuaran Asri II baik ngomong sudah lama bang pelihara sih dari 2019 mulai jadi mulai bisnis 2020 disini hanya hanya pembesaran dan jual tidak dari teman-teman ya ini dengan di tempatnya bang Arga River Aquatic Bang ya Riviere Aquatic ini cipitin sama bang yang mana ini silangan juga hybrid baik 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 ini 30 ribu per ekor kalau yang agak besar yang biru itu 80 ribu siap ada di Riviere Aquatic baik kita kebawah bang ini jenis apa bang ini Dragon Blood Albino Dragon Dragon Blood Albino Dragon Blood Albino ukuran berapa ini bang 56 cm 56 cm ini masih berapa wow yang mungkin 56 bulan 56 bulan dipelihara dari dari ukuran dari 45 cm 45 cm udah besar begini agar sedikit barang lebih dari Bogor siap ini di harga berapa Dragon Blood Albino di 40 ribu 40 ribu ya teman-teman ya sahabat pencinta ingat ini Dragon Ball Dragon Blood Albino di harga 40 ribu per ekor ada di Riviere Aquatic di Cibinong bang ya siap komplek apa ini mana Pabuaran 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 Asri 2 di Google Maps ada sih Riviere Aquatic teman-teman kalau ada yang mau mencari ikan ciklet khususnya ya itu nanti ada di Google Map nya Riviere Aquatic yang bawah ini yang bawah ini ini ada Dragon Blood Albino nya yang orange red orang ini kan yang atas yang sebelumnya putih tapi lebih ke merah dan orange yang lebih ke orange sini ya di harga sama ini ini lebih mahal lebih mahal lebih mahal jadi 40 ribuan siap jadi 40 sampai 50 jenis 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 Alonokara Dragon Blood Albino yang red sama yang Dragon Blood yang normal yang mati yang hitam normal ini 40 ribuan bang ya iya iya kita lihat belanya bang ini dia wah ini bagus-bagus nih bang ini jenis ini jenis siapa ini bang yang biru itu Aulonokara Stuart Granti Kobwe yang yang orange ini Eureka jenis Eureka yang kuning Obey Yellow Obey Yellow ini di harga? yang yellow Obey Yellow itu 90 Eureka 90 Kobwe ini 100 ribu lebih mahal ini bang ya iya lebih cantik kan ya bang hahaha ini pun diambil sudah dalam keadaan kondisi besar seperti ini iya sudah besar ini yang lebih cantik menurut saya bang ini yang Aulonokara sejuta umat sih semua penghobi sikli itu biasanya mengawali untuk melihara meliharanya dari jenis dari jenis ini ini Obey Peacock namanya karena paling mudah dirawat atau bagaimana? karena di pasaran kita paling banyak oh siap jadi paling banyak dipasarkan jenis ini dan harganya pun lebih terjangkau dengan pemula oh siap harganya lebih terjangkau ya iya ini harga berapa ini bang? ini kebetulan yang lagi disini itu yang Rp40.000 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 Rp30.000 lah Rp40.000 Rp30.000 siap kita ke bawah bang ini yang bawah ada jenis Red Plus Hybrid Red Plus silangan silangan juga ukuran Rp56.000 sudah Rp67.000 Rp57.000 ini harga berapa? Rp30.000 Rp30.000 ini juga salah satu yang sering dimiliki penghobi-penghobi baru siap karena memang warnanya cakep bang ya lumayan buat warna-warni buat warna-warni ini kita lihat ini lebih warnanya lagi kurang tapi kalau memang kalau dia dapat yang lagi bagusnya dia badannya akan terang nih ada warna merah kuning hijau tapi ini lagi kurang bagus mungkin airnya atau kurang banyak kalau begitu pakannya pakannya ini semuanya kasih pelet enggak ngaruh dari pakan apa karena enggak enggak ada sih kalau untuk kemarin-kemarin yang saudaranya dia barengan dia nih dateng itu badannya bagus-bagus kayak begitu tapi lebih lebih terang lagi siap-siap ini jenis apa Astatotilapia Latifasiata susah sih namanya hahaha iya 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 karena memang apa asalnya dari sana ya penaman siklip penaman-naman ilmiah jadi kalau yang gak biasa nyebut agak ribet juga ya teman-teman ya yang bawah ini di harga berapa 50 ribu per ekor ya teman-teman ya itu tadi jenisnya Astatotilapia Latifasiata harga 50 ribu iya saya suruh yang punya aja untuk menyebutkan namanya hahaha nah yang bawah ini jenis apa bang ini Autoparing Retro Stigma Autoparing Retro Stigma Retro Stigma iya yang badannya kehijauan merah ini namanya agak susah-susah bang ya iya nama nama yunmiah semua sih kalau baru denger susah juga nyebutnya nih bang iya iya ini di harga berapa bang 120 ribu 120 ribu ukuran 5 56 cm ya baik kita lihat yang bawahnya bang nah ini yang bawah agak besar-besar nih bang iya ini ini jadi siapa yang putih bang yang putih itu golden severum golden severum ukurannya dia emang besar sendiri bang dibanding yang lain ya besar ini pun masih kecil sih dia bisa besar banget seukuran saya kurang apa sih tapi saya pernah lihat tuh sepelapak tangan ini di harga berapa itu 80 ribu 80 ribu baik jadi jenisnya apa namanya golden severum golden severum golden severum di harga 80 ribu baik ini yang yang sebelahnya yang hitam putih itu frontosa black widow di harga 90 ribu mahal bang ya ikannya bagus ya frontosa ya teman-teman ya ikannya terlihat sehat-sehat ya itu dia punya apa namanya sirip juga juga megar di harga 90 ribu nah yang itu sama bang ya iya sama sama itu duduk beli yang besar ya cuma beda penampilan aja kayak beda mood dia kalau kalau kurang kurang bagus akhirnya dia agak gelap agak gelap ya berarti yang ini terang dia lagi pede kali ya iya lagi menunjukin lagi menunjukin lihat dirinya penampilannya ada yang dateng kali ini lihat kameramen gila kamera nah ini seperti cupang emang ya gimana ini atas iya hampir hampir semua sih iklan kayak cupang kayak cupang ya ini jadi sama bang ini yang panjang-panjang nih camsochromis chiroleus aduh chiroleus ini kan bisa bisa panjang maksimal 40 cm 40 cm panjang ya panjang dia panjang begitu iya 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 ini letrinops dari keluarga letrinops dari keluarga letrinops dari keluarga letrinops ini di harga berapa eh camso itu 120 ini 200 per ekor iya ini lebih kecil 200 iya karena kita masih impor sih oh masih impor kelebihannya apa ini pak eh dia kok bisa lebih mahal ketimbang yang panjang ini karena dari jumlahnya yang beredar di Indonesia masih sedikit masih sedikit oh siap ini impor ini masih impor yang lain lokal yang lain lagi lokal semua lokal semua siap ya teman-teman ya ini cichlid jenis letrinops iya letrinops retrinops iya sama ini camso impor ini pak ya iya yang letrinops iya iya siap-siap-siap iya teman-teman ya ini jenis yang tadi di sebutin namanya ya susah juga namanya ya ini impor ya karena masih sedikit peredanannya di Indonesia bagi teman-teman ada yang tertarik atau minat dengan ikan-ikannya yang apa yang ada di river aquatic silahkan bisa menghubungi nomor mas bang siapa tadi namanya Arga nanti nomor handphone nya saya lampirkan ya di kolom deskripsi baik bang warga kita lihat yang tank bawahnya ini jenis apa bang ini lagi pada ngumpet-ngumpet ini nimbo kromis living stony yang total-total itu nimbo kromis living stony living stony living stony iya ini harga berapa bang harga 100 ribu 100 ribu terus yang besarnya rotomelas mozambik yang itu iya ini ada dua jenis bang ya ada dua jenis rotomelas mozambik harga berapa itu yang besarnya mozambik itu 80 ribu 80 ribu ini lokal ya lokal kita lihat yang bako bang wah ini biru-biru bang agak biru-biruan nih ini jenis apa bang ini Frieri orang sebutnya Frieri Frieri Electric Blue Hub ini di harga 30 ribu 30 ribu ukuran kurang lebih 3-4-5 ya iya 5 cm ya 4-5 cm iya teman-teman ya ini jenis aris tukromis kristi sianokromis osrieri oh salah oh iya iya namanya susah sekali ya teman-teman ya ya baik ini di harga 30 ribu siap kita lihat tank berikutnya oke oke ini ini jenis apa nih bang osorokromis rostratus oh ini harga ini lagi di harga 50 ribu harga 50 ribu sepada ekor bang ya ya ini juga sama bisa besar ya bisa besar 34 cm besar ya besar banget kalau besar warnanya menggelap hijau hijau metalik kalau udah besar sampai 30-40 cm makannya sama tertelit ya apa dia mau dikasih makan-makan seperti udang apapun sebenarnya makan sih makan dia masih bisa dibilang kelas predatornya si klet Afrika oh hub gelongan hub hub iya ini harga 50 ribu eh iya 50 ribu iya 50 ribu siap nah ini yang sering saya lihat ini si klet-siklet model begini yang bawah jenis apa ini Pak itu yang kuning orange itu Melandia Esterae 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 Red orang biasa sebut Red Zebra Red Zebra iya ukuran ukuran 6-7 ya udah masuk 7-7-8 7-8 ya iya harga berapa Bang ini itu yang hasil raya 80 ribu 80 ribu iya siap iya iya di bawah ada Glopis Bang ya Glopis ini buat seder hiasan atau buat dijual juga kalau siap berapa ekor Bang Glopis 15 ribu 15 ribu iya disini karena ini masih kecil juga kan iya iya siap-siap oke nah ini yang sebelahnya Bang Red Boss Money Boss Money Boss Money Rainbow Red abis iya Boss Money Rainbow ini harga berapa Bang harga ini Boss Money 20 ribu 20 ribu siap ada berapa ekor nih Bang 30 kali ya 30 kali ya 30 30 terus kita lihat sebelahnya ini bagus-bagus nih Bang ini bisa bang berantem deh ya buat bahan kontes sih bahan kontes hari 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 Kamis sampai Minggu kita ada kontes di baik banget kita ketemu di sana ini dua ini nih maka saya rencana tadi sudah apa namanya sama temen yang mau ngadain kontes 13-15 ya 16 ya kalau sih dari 14-16 ya teman-teman bagi yang mau apa namanya melihat kontes ikan ada beberapa jenis ikan itu di eksponasi tanggal mulai tanggal 13-16 ya puncaknya nanti hari minggu atau Sabtu hari Sabtu hari minggu ini nggak dijual ini banget ini buat persiapan kontes ya buat dikirim dikirim udah di mesen ini udah laku jadi dibayar dulu terus mainin kontes habis itu baru dikirim oh siap hahaha cantik-cantik kan ya Bang ini cantik saling kuning Bang nih obi yellow obi yellow Pico ya ini kalau dijual ya harga belakang bang itu kemarin 200-200 sebelahnya itu yureka dua setengah ini sebelahnya begini itu 150-150 dijual yang kontes terus dua ini aja tengah kuning dan oranye yang sebelah kanan sama itu ya itu sama seperti yang di sana yureka masih ukurannya pun masih lebih kecil ya Iya sama yang sebelah sama kan ya beda beda ukuran beda ukuran tapi disini sama ya 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 teman-temannya ini ikan ceklet yang akan mau diikut mau diikutkan kontes besok pada tanggal 13 sampai tanggal 16 DJ Expo ya nanti saya pun nanti akan hadir di sana ya Oh ada ada diskusi Bang ya ini mau buat pelihara aja ini pun aduh banyak banget yang mati Oh udah banyak yang mati banyak yang mati ya kayak airnya dan gaya pelihara saya itu nggak cocok untuk siklet-siklet Amerika ya ya ini airnya air sumur atau air kam air sumur air sumur ya untuk siklet air sumur perlu diendapin juga bagusnya diendapin bagusnya diendapin lihat-lihat baik-baik-baik mana lagi Bang ada lagi di selain sini di dalam ya Oh boleh kita lihat di dalam memang ya teman-teman kita lihat ikan yang ada di dalam Wah ini udah lebih besar ya lebih cantik udah gua tempatnya bagus ya aku rima bagus model foto ya siap-siap ada berapa jenis nih Bang 20-30 jenis iya 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 yang ini dijual yang di dalam enggak kalau ada yang minat ya di kisaran harga berapa kalau yang disini kalau udah masuk sini 150 sampai tiga setengah sih sampai sampai empat setengah 150-4 setengah ya berarti udah udah sortiran keras ya ya pilihan ya ya teman-teman ya ini ikan-ikan yang sudah disortir oleh pengharga ya pemiliknya dan harganya pun sudah berbeda ya ini mulai dari 140-400 ribu jenis cantik-cantik bagus-bagus sedikit Bang tip buat eh apa namanya buat teman-teman pemula nih yang mau melihara siklet itu apa yang perlu diperhatikan yang perlu diperhatikan adalah kalau awalan tuh akuariumnya kalau bisa satu meter ke atas akuin satu meter ke atas karena siklet ini ketika di akuarium sempit dia jiwa teritorinya tuh besar banget sebagai contoh ini kan ini yang satu setengah meter diisi sama saya paling 20-30 20-30 ekor-ekor ya karena karena kan kalau sedikit dia teritori kalau kebanyakan dia nggak bagus juga kan akhirnya cepet teruh ya teruh kualitasnya cepet turun dan pertumbuhannya juga nggak maksimal kan ketika di kesempitan itu kalau begini anggap misalnya di setengahnya nih di 80 cm dia akan banyak gantung sih baik-baik ini emang di desain seperti ini ya dibuat ada batunya belakang ya ornamen aja dan dia bisa main ke bawah-bawah itu ya hahaha lihat teman-teman ya ada yang ngumpet di bawah batuan jadi emang dibuat di set seperti ini sama Bang Harga dan terlihat lebih indah untuk filterisasinya filternya Oh gitu pakai talang ya top filter ya eh kotoran enggak sedot enggak sedot jadi dibersihin secara manual ya dan mengandalkan bakteria-bakteri aja dan ganti air rutin baik-baik-baik medianya ini karang jahe dan neo apa kristal biaya kristal biaya kristal biaya kristal biaya kristal biaya kristal biaya sama karang jahe saya kristal biaya sama kapas Hai untuk pergantian airnya berapa hari salibang yang disini seminggu sekali seminggu sekali yang diluar yang biofoam itu seminggu dua kali seminggu dua kali dengan kapasitas air dibuang berapa persen sini 70 ya 70% yang dibuang yang dibuang baik baik ya Bang harga ya terima kasih ya ya sudah berbagi siap saya terima kasih udah dibolehin selaturnya kemarin mudah-mudahan lancar usahanya ya teman-teman sahabat pecinta ikan bagi teman-teman yang mau mencari ikan jenis ciklid ya ini ada di Divir Aquatic di tempatnya Bang harga lokasinya ada di kawasan Cibinong ya komplek-komplek Pabuara Nasri 2 blok AB 12 blok AB 12 ya baik nanti lebih lengkapnya saya lampirkan di kolam deskripsi baik terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video ini yang belum subscribe tekan tombol subscribe-nya like and comment dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih sekian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh